. Sebanyak 30 personil Satlantas Polres Kampar diturunkan dalam melaksanakan program bulan tertib helm tahun 2023, kegiatan dilaksanakan di Simpang Beri Bangkinang Kota. Dalam pelaksanaan giat bulan tertib helm dan juga membagi helm kepada pengendara di inisiasi Dirlantas Polres Kampar, AKP Viola Dwi Anggreni. AKP Viola menjelaskan, sejak strongpoint bulan tertib helm ini banyak kejadian yang ditemuinya di lapangan, seperti pengendara yang berboncengan hanya menggunakan satu helm. Kesadaran taat aturan lalu lintas sangat perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya yang menggunakan kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Kampar Riau, Tim Liputan melaporkan.